Pandai Besi atau Anusok Nyenan Pakakas Piken Tatanen secara tradisional masih rea di Pika Butuhku Arga Anukarelanana Bogapakas Saban Tatanen. Tina Genjana Kamekaran Turta Persaingan Industri Pakakas, Eta Pandai Besite masih ngeraya Nyenan Mangpirang Pakakas Tatanen. Nyaka waskitu kegiatan sapopoe salah seorang Pandai Besi di Nelawak Congleang, Sumedang. Eta Gosali atau tempat Pandai Besite masih ngagolang najan ges rea industri Pakakas Gede anumakai alat jeng mesin sarwacanggi. Saban poena di Eta Gosali tewolei hanetun kunu maresen Mangpirang Pakakas, timimiti bedog, pacul arit jeng sajabana. Eta Gosali atau tempat Pandai Besite gesengadeg saprak tahun 80-an anu pernah na di Lembur Hambawang, Desa Conggeang, Kabupaten Sumedang. Eta Gosali mangrupat tinggal kolotna tur diteruskan tepi kaki wariku rundaya nana, Herman. Tepang-tepang tahun 82, semuanya bapak almarhum, sekarang berganti, proyek sukerana gitu, mampu di menerus gitu. Jadi diteruskan? Sebenarnya, memang sebagai generasi keberapa? Kalau di penerus ini, Pak? Ya ke satu, generasi yang kedua gitu. Yang kedua sekarang ya? Yang kedua, almarhum gitu. Dari produk-produknya sendiri yang sudah dihasilkan, apa aja biasanya ada selain-selain golok? Banyak sih, banyak kebutuhan petaniat. Sudah sering dari dulu lah. Dari dulu sih. Masalah adanya sendiri gimana, Pak? Asalnya terjangkau, senangit lah. Kalau itu dari Rp50-Rp50, tergantung lah. Terjangkau? Masalah adanya. Kalau abang kondisi belumnya sendiri, gimana tidak kualitasnya? Jokin! Herman ngembohan, senajan geserai industri, anu nyen pakakas, make alat modern, tapi dirina tengah rasa seber, tursyen lengiten nunga langgan. Bangnak itu lianti bahan jeng kualitasna, anu te LHD turwo wegna jeng keluaran pabrik, hargana oge bisa kadongkang. Diki Guntara, Bandung TV. Diki Guntara, Bandung TV.